Intro Warganet berduka usai Dorce Gamalama diberitakan tutup usia pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022, pagi. Dorce meninggal dunia pada usia 58. Kabar meninggalnya Dorce datang setelah seleb senior serbabisa itu dikabarkan sakit selama beberapa waktu terakhir. Heti Sunjaya selaku kerabat mengonfirmasi kabar kepergian Dorce. Ia mengatakan Dorce meninggal akibat terpapar virus corona, sehingga sang pembawa acara itu akan dikuburkan sesuai protokol COVID-19. Sejumlah pejabat kenamaan juga menyampaikan rasa duka dan doa untuk Dorce. Di antaranya Menteri Badan Usaha milik negara, Erik Thohir. Inalilahi wa ina ilaihi rajiyun. Indonesia telah kehilangan sosok bunda yang sangat disayangi, turut berduka cita atas kepergian bunda Dorce Gamalama. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin, tutur Erik. Diketahui Dorce Gamalama menderita diabetes dan sempat tak sadarkan diri sebelum tutup usia. Selain diabetes, Dorce Gamalama juga sempat mengidap sakit batu ginjal pada 2019. Menurut keponakan Dorce yang bernama Mimi, Dorce Gamalama juga sering bola balik rumah sakit sejak pertengahan 2020 hingga 2021. Pada Oktober 2021, Dorce juga sempat dilarikan ke rumah sakit usai tidak sadarkan diri karena mengalami penyakit hipoglikemia. Sementara itu, Dorce Gamalama akan dimakamkan di TPU Bantarjati, Bambu Apus, Jakarta Timur. Hal itu disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Hayu, Ustaz Anan Muhajir. Secara laki-laki, berarti kembali ke asal-asal. Permintaan nggak ada, cuma kami sepakat sama ahli waris, sama keluarga besarnya, semangat keluarganya, kita bawa penyakit, kasih penghargaan terakhir, penyakitnya lah ya, penyakitnya lah ya, penyakitnya lah ya, penyakitnya lah ya. Kita tetap protokol kesehatan, kita sholatin di luar mobil.